Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini, gue bakal review Sinwesos episode 2, Highlight 1 Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke, langsung saja scan diawali dengan seorang pria yang sedang pergi ke minimarket Dia membuka pintu dan mendapati isinya sudah berontakan gitu ya Pria itu mendengar sebuah suara dari pintu, lalu dia pergi ke sana dan mengeceknya Dan mendapati ada sesosok beruang disitu Beruang itu berbalik melihatnya yang membuat pria itu ketakutan seketika Dia keluar, lalu menelpon polisi Di sisi lain, ibunya Haris, sebut aja Bu Jimmy Juga sedang menyelidiki kasus itu bersama seorang polisi lain Mereka belum memastikan apakah beruang itu benar-benar ada Karena nggak ada bukti di CCTV Dan tiba-tiba saja ada panggilan darurat yang mengatakan kalau ada seekor beruang di minimarket Mereka pun langsung bergegas ke sana Di sisi lain, Hari dan teman-temannya mungkin sudah pulang sekolah ya cash Dan Duri berpamitan untuk pergi duluan Kata Hari, Duri pergi ke rumah sakit hewan Tiba-tiba Hyun Woo memberitahu mereka kabar bahwa ada beruang di minimarket Oke, beralih scan ke Bu Jimmy dan teman polisinya yang sudah sampai ke minimarket Meski sempat dijegah, namun ibunya Hari yang gagah berani ini tetap masuk ke dalam Biar nggak ada korban jiwa katanya Dia masuk ke dalam untuk melihat beruang itu Awalnya tenang-tenang aja sih Bu Jimmy ini ngawasin beruangnya Tapi tiba-tiba ada sirine polisi Yang membuat beruang itu berbalik Saat beruang itu berbalik, Bu Jimmy langsung sembunyi di rak-rak gitu ya guys Beruang itu memiliki mata biru dengan rantai-rantai yang mengikat tubuhnya Dia mengamuk lalu menjatuhkan rak yang dibuat nuk sembunyi Bu Jimmy Dan membuat Bu Jimmy tertimpa rak-rak itu ya Lalu si beruang itu keluar dengan menghancurkan kaca minimarket Dan mengamuk menggunakan rantainya Lah, kok ngamuk? Ya, akhirnya seorang polisi datang untuk menyelamatkan Bu Jimmy Polisi itu manggilnya pakai marga ya, Bu Yu gitu Ibunya Hari pun bercerita beruang itu tidak terlalu buruk Sebab beruang itu memberi makan anjing dan kucing yang berada di situ Yang berarti bahwa beruang itu tidak menyakiti mereka Tapi justru melindunginya Di luar, para polisi sudah bersiap mengepung beruang itu Dan karena sirine mereka terus menyala Hal itu membuat beruang itu mumat guys Pusing, puyeng Seorang polisi pun menembakkan sesuatu seperti obat bius gitu Tapi sayangnya terpental Kulitnya itu terbuat dari apa ya? Setelah itu polisi-polisi lain juga menembaknya Tapi semuanya terpental juga Dihempas beruang Setelah keluar, Bu Jimmy memberitahu mereka agar tidak menyakiti beruang itu Mana sempat keburu telat Mata beruang itu berubah menjadi merah dan ngamuk Oke sekian, highlight 1 Highlight 2 bakal direview besok ya Jadi tunggu aja deh Cus jangan lupa like, komen, dan subscribe Dadah, see you